Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton video ini di video ini saya akan review perlengkapan untuk camping yaitu cooking set DS101 di sini termasuk cooking set atau peralatan camping ultra-rack karena sangat ringan sekali untuk beratnya kemasannya seperti ini kita akan buka untuk isinya di dalamnya sudah kosong ya dalam pembelian cooking set seri DS101 ini kita akan mendapatkan satu buah pouch atau tasnya untuk menyimpan ketika cooking set ini tidak digunakan adanya seperti ini yang kedua yang agak panjang ini pouchnya jaring dia berjaring yang kecil ini untuk bahan dia dari aluminium tentunya sangat ringan sekali saat kita bawa di pendakian nantinya untuk dimensinya yang kecil lebarnya ini 11,6 kemudian untuk tingginya 6 cm untuk yang besar dimensinya ketinggian ini 10 cm kemudian untuk lebarnya ini diameternya 12,4 cm untuk kapasitasnya di sini tertulis sampai dengan 800 ml untuk yang besar kalau ini dikemas seperti ini jadi total ketinggiannya kurang lebih 16 cm dengan diameter 12 cm di genggaman tangan seukuran seperti ini ini ringan sekali beratnya hanya 350 gram ini kita dapat pot seperti ini atau tas untuk cooking set ultralek ini kita bisa menaruh kanister biasanya kita bisa taruh di sini kemudian kita bisa taruh untuk kompor jenis ultralek jadi biasanya ada tempatnya kita bisa taruh seperti ini kemudian di untuk seperti ini kita masukkan ya penyempanan seperti ini jadi menghemat ruang waktu kita menaruh barang-barang di carrier cukup dengan cooking set seri DS101 ini hanya sejenggal seperti ini kita bisa menaruh kanister dan juga kompor jenis ultralek di dalam cooking set ini jadi simple ya tinggal satu penggaman seperti ini kita bisa siap untuk memasak saya akan contohkan penggunaan cooking set seri DS101 ini saat memakai kompor ultralight dan juga kanister seperti ini saat kita menggunakan untuk memasak nasi ataupun membuat laut dan lain sebagainya kita mesti benar-benar hati-hati saat menaruhnya karena dimensinya ini cukup kecil dengan gagangan cukup panjang jadi dia kalau tidak pas di tengah biasanya akan sering jatuh seperti ini namun kalau ada isinya di dalam kemungkinan dia akan lebih tenang lagi itu kalau untuk yang panjang kalau untuk yang kecil disini kalau kita naruh dengan posisi gagang ini terbuka pasti akan guling seperti ini kecuali kalau di dalamnya ini ada isinya saya akan coba kasih kemberat nah dia akan bisa menahan dengan stabil seperti itu namun kita harus tetap pas pada tradisi cukup licin saat kita memasak lebih baik di cek posisinya apakah sudah benar atau masih miring takutnya saat mau masak nanti bisa tumpah masakan kalau yang tinggi ini bisa langsung stabil posisinya berdirinya karena disini dia agak berat dia sering guling seperti ini kita kasih pemberat di dalam dia akan tetap tenang itulah contoh saat kita menggunakan cooking set seri DS101 dengan menggunakan kompor ultralight dan juga kanister seperti ini oke mungkin segitu dulu untuk review saya kali ini terima kasih telah menonton video ini semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima 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 kasih telah menonton!